Intro Salam sahabat, saya Ahmad Nur Hidayat Saya akan memberikan policy update hari ini Intro Bulan Maret lalu, kita dikagetkan dengan jumlah membesarnya PHK di tengah wabah pandemi COVID-19 Data selama Maret 2020, berdasarkan data Kemenaker per 7 April Terdapat PHK sebanyak 1,2 juta pekerja yang melingkupi 74.430 unit usaha Dengan komposisi 39.977 usaha formal dan 34.453 usaha informal Jumlah tersebut terdiri dari pekerja formal sebanyak 1.010.579 pekerja Dan pekerja informal sebanyak 189.452 pekerja Banyaknya karyawan di PHK menambah tinggi potensi kerusuhan social unrest di tengah krisis pandemik COVID-19 Selain PHK, potensi social unrest dapat disebabkan karena kelangkaan dan mahalnya bahan kebutuhan pokok Beberapa hari terakhir, publik merasakan harga-harga yang berangsur-angsur naik Sebagaimana dikutip media masa pada 21 April, harga beras dan gula mulai naik Beras naik 0,4% meskip harga gabah kering turun 5% Gula naik menjadi Rp19.000 per kilogram sejak 2 bulan terakhir akibat kelangkaan gula di pasar Mengutip Kusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional Harga rata-rata nasional bawang merah dipatok di angka Rp49.043.800 per kilogram Naik 0,11% Sementara itu cabai merah besar dijual dengan harga rata-rata Rp32.500 per kilogram Naik 0,92% Sementara gula pasir dijual dengan rata-rata nasional Rp18.550 per kilogram Di beberapa daerah, harga gula pasir menembus Rp19.000 per kilogram Di Kalimantan Tengah misalnya, gula pasir lokal dijual dengan harga Rp20.500 per kilogram Data tersebut diambil selasa 21 April 2020 Berdasarkan data sepanjang 2018-2020, harga beras, minyak goreng, dan daging sapi sebenarnya relatif stabil Peningkatan tinggi terjadi pada harga gula Harga gula kini mencapai Rp19.000 per kilogram dibandingkan Januari 2020 sebesar Rp14.000 per kilogram Masalah gula naik, administrasi impor menentukan Kenaikan signifikan harga gula di situasi COVID-19 disebabkan kelangkaan produksi lokal gula kristal putih GKP Dan salah perhitungan volume impor gula sebelum pandemi COVID-19 dimulai Salah perhitungan volume impor tersebut kemudian diikuti dengan keterlambatan keputusan impor gula kristal Menjadi penyebab utama langkanya suplai gula di pasaran Produksi gula lokal tahun 2018 sebesar 2,23 juta ton naik dari 2,17 juta ton tahun 2018 Konsumsi gula diperkirakan konstan sebesar 6 juta ton setahun Panen tebu untuk kebutuhan produksi gula dalam negeri akan jatuh setelah hari Idul Fitri Juni Juli Sedangkan di bulan Ramadan dan Idul Fitri dapat dipastikan kebutuhan gula konsumsi akan melonjak drastis Titik kritis ketersediaan gula terjadi pada Mei dan Juni Ramadan dan Syawal Bila tidak ada di pasaran publik akan resah dan berpotensi terjadi sosial unrest Pemerintah berusaha mencari jalan keluar yaitu mengizinkan penggunaan gula rafinasi untuk konsumsi publik Gula kristal merah industri GKM menjadi substitusi menutupi kelangkaan gula kristal putih GKP Sebenarnya GKM digunakan memiliki efek samping kesehatan bila dikonsumsi berlebihan Sehingga keputusan pemerintah mengizinkan penggunaan gula industri rafinasi tersebut harus disertai peringatan untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan Impor gula kristal putih GKP mengalami hambatan karena negara asal GKP melakukan larangan akibat kebijakan lockdown Yang menghentikan perdagangan GKP sementara waktu Kini Kementerian Perdagangan mengusahakan impor GKM yang masih diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan publik Izin impor gula rafinasi telah disetujui dan beberapa perusahaan swasta telah diberikan kuota impor gula rafinasi 250 ribu ton GKM Dan 3 BUMN diantaranya Bulog, RNI, dan PPI diberikan 150 ribu ton GKM Harapannya harga gula di masyarakat dapat diturunkan segera Namun administrasi impor dinilai menghambat kecepatan impor gula saat dibutuhkan Pemerintah perlu segera mempercepat administrasi impor GKM untuk memastikan kebutuhan publik terhadap gula tersedia sampai Lebaran Mei Juni nanti Solusi lain adalah pemerintah perlu melakukan pendekatan bilateral dengan pemerintah asal impor GKP untuk mau membuka perdagangan gula kristal putihnya Saat ini pendekatan bisnis to bisnis B2B sudah tidak berhasil dan saatnya diperlukan pendekatan government to government G2G untuk membantu impor gula untuk kebutuhan publik Masalah beras, pola perdagangan beras berubah Kebijakan stabilisasi harga beras dituangkan dalam Permendak 24 2020 yang telah berlaku sejak Maret 2020 Dalam Permendak 24 2020 tersebut, harga pembelian pemerintah HPP untuk gabah kering panin GKP dinaikkan menjadi 4.200 per kilogram Dan gabah kering giling GKG menjadi 4.250 per kilogram Dan harga beras, harga pembelian pemerintah beras menjadi 8.300 per kilogram Namun, harga beras di pasaran telah terlalu tinggi dari HPP Tingginya permintaan beras merupakan imbas pandemi COVID-19 Ditambah permintaan beras yang tinggi dari instansi pemerintah Pemda Swasta Ormas Sebagai bentuk solidaritas bantuan kepada warga terdampak COVID-19 Ini adalah sinyal terjadinya pola perdagangan yang sedang berubah Karena maraknya bantuan sosial tersebut Sehingga sangat dimungkinkan pasar makin menaikkan harga Sehingga keseimbangan harga beras baru yang lebih tinggi terjadi Pemerintah perlu memastikan persediaan beras di gudang nasional tersedia Selain memperkuat manajemen stok nasional Dilema kebijakan publik Ketahanan pangan versus kesehatan publik Dalam diskusi bersama Narasumber Prof. Bustanul Arifin Dan Prof. Bayu Kisnamurti Disimpulkan bahwa harus ada kesepakatan nasional Terkait keberpihakan ketanganan pangan dan kesehatan warga secara seimbang Kebijakan PSBB yang terlalu ketat Akan mengganggu pola distribusi pangan Yang akhirnya melahirkan disparitas harga pangan di sejumlah daerah Kini terdapat 100 desa yang telah melakukan isolasi mandiri Yang tidak mengizinkan adanya transportasi nintas desa Hal ini dapat mengganggu ketersediaan pangan Penerapan PSBB yang dilakukan di sejumlah daerah Akan berdampak pada ketersediaan pangan nasional Daerah adalah sumber pangan Bila karena penerapan PSBB Petani tidak dapat bertani Dan transportasi logistik pangan terhambat Maka situasi ketahanan pangan akan menjadi kritis Dalam waktu dekat ini Pemerintah harus menjamin daerah sentral produksi pangan harus tetap berproduksi Dan transportasi dari dan ke daerah tersebut tidak boleh dilarang Keseimbangan penerapan PSBB dan ketahanan pangan harus terjaga Penerapan PSBB di daerah tidak boleh menghalangi petani pergi ke sawah ladang kebun Oleh karena itu petani harus dilindungi kesehatannya lebih baik Siapa yang menyiapkan pangan masyarakat Bila bukan petani kita sendiri Selain dokter, perawat, dan tenaga medis Di garda terdepan atasi COVID-19 Para petani jangan terlewatkan Mereka berjuang di ladang sawah Di tengah COVID-19 Demi ketahanan pangan nasional kita Petani berhak mendapatkan insentif serupa Sebagai mana para dokter dan tenaga medis di kota-kota Pelajaran dari pandemi COVID-19 adalah Ketahanan pangan dan perkuat industri dalam negeri Harus menjadi prioritas utama COVID-19 harus menjadi momentum Untuk mengwujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia